Halo guys balik sama gua Purifik disini dan kita bakal lanjutin rotasi Ghost Farm kita seperti yang kalian tahu kalau misalnya kalian lihat yang video-video sebelumnya sebentar munculin dulu eh oh ini bentar ketimpa aduh nah kalau misalnya kalian lihat ini nih yang tulisannya bikin project baru buat konten YouTube Nah kalau misalnya kalian udah lihat itu yang durasinya 39 menit disitu aku udah jelasin tentang project yang bakal kita sign kali ini dan kali ini kita bakal selesain enggak bakal ada part-part lagi langsung kita selesain aja kalau misalnya kalian belum nonton aku jelasin aja jadi di video itu aku beli 800 800 ghost jersey dan aku nge-ghost disitu kalau kalian nggak tahu cara nge-ghost kalian bisa lihat di YouTube aku yang sebelum-sebelumnya yang tentang ghost itu udah banyak banget videonya mulai dari yang tanem mulai dari yang nangkep sama dari yang jokiesesu kalian bisa lihat di video-video aku yang sebelumnya tapi sekarang langsung aja kita bakal melanjutkan jadi disini udah grinding kita udah ngangkep 400 eh 400 800 jar dan hasilnya kayaknya seperti ini ini masing-masing ya makin 200 dapat segini 200 dapat segini 200 dapat segini 200 dapat segini jadi bener-bener aku bedain supaya kalian tahu setiap 200 jar itu kemungkinannya dapetnya berapa langsung aja eh sini sih aku bakal taruh bagian gitu dulu kan ada tiga jenis di seat gij sama mij itu main main injar main injar jadi aku bakal pisahin dulu supaya kalian tahu yang mahal disini tuh setnya itu yang bikin kita balik modal langsung aja kita klik Oke jadi kita dapet Aduh 220 220 sih wah ini profitnya gede sih tapi pas aku cek kan aku kan sebelumnya di video itu kan aku cek harga gaut ya harganya 12-an seller juga 12-an sekarang udah turun jadi berapa ya jadi itu sih jadi sebelasan 1185 itu tahu nggak tahu nasib gaut ini turunnya bakal seberapa banyak tapi gapapalah aku juga aku cuma pakai buat bikin konten sih gaut mah tapi disini kita udah dapet buat sekitar eh enam rat 7242 sinjar serah eh 86 86 main injar sama 220 ini lumayan ini udah lumayan bagus ya kalau misalnya kalian bisa eh saya bisa lebih tinggi daripada ini sorry ketak ini saya bisa bisa lebih dari ini cuman aku waktu itu ngelag jadi nembaknya kemana dosenya dosenya kadang-kadang udah ditembak tuh tapi gosnya nggak mendekat gitu ya malah makin jauh pasti udah taro jar eh tiba-tiba dia ngibrit entah kemana itu yang bikin kita rugi banget sih dari sini kita udah dapet sekitar 7242 sinjar 86 main injar sama 220 nah kalau misalnya kalian ngegos biasanya pasti sitnya dijual semuanya dijual langsung kalau kita ambil profitnya ya di sini tapi enggak kayak gitu di sini aku bakal tanem sitnya dan jual kalau kalian emang mau tes keokian aku sering kalian juga tapi sekarang aku nggak mau tes keokian dulu soalnya aku emang nggak oke tiap kali kalau urusan gacha-gacha itu nggak pernah oke jadi nggak perlu ngetes emang udah nggak oke jadi langsung aja aku tanem di sini 220 kalau kalau misalnya kita cek ya harga ya sekarang itu setnya itu 1,25 dapet sekitar ah berapa ya waktu itu ya aku 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 ya kalau nggak salah 275 kalau nggak salah dapetnya sekitar segitu kurang lebih sekitar segitulah itu udah balik model plus udah profit belum termasuk gij gij itu harganya 238 sekarang kalau mau jual cepet 35 lah itu itu udah pasti dikerumunin gos 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 ini bareng-bareng gos emang lagi naik-naiknya dulu harga seatnya aja 2% sebenarnya sekarang bisa naik sampai segini parah men dulu dulu sih emang empat puluhan harga dua ratusan ya jadi gos diarnya sekarang udah sampai enam puluhan kalau misalnya barang itu udah apa ya dibutuhin ya udah dibutuhin banget banyak yang mau gitu itu pasti naik nah disini aku udah selesai tanem 220 kita bakal tunggu sampai selesai kalau kalian belum lihat video aku yang sebelumnya aku saranin kalian lihat dulu soalnya disitu aku jelasin semua teknisnya supaya kalian tahu gitu loh odalnya berapa Oh iya aku langsung kasih tahu ini aku beli 800 Gos Injar harganya 200 per 60 jadi aku total spannya adalah eh Oh iya eh 200 per 60 empat eh empat rat empat maksudnya empat empat Dragon Gate isinya 200 berarti 800 gg eh 200 800 aduh otaknya 800 jar harganya 240 harusnya iya 240-240 ini aku salah tulis aku salah tulis salah tulis salah tulis kalau taruh ini defense ya taruh ini defense kalau kalian belum lihat video aku sebelumnya aku saranin kalian lihat karena disitu aku jelasin cara menjual barang apapun itu pasti laku kan Scroll aja branda YouTube aku pasti ketemu sebentar aku harus masukin dulu ini buat ini sendiri aku bakal jual di di discord seharga lima persatu discordnya apa diskusi emu aku bakal tunjukin kalian disini kalau kalian apa ya eh tertarik sama discordnya kalian bisa langsung cek video aku yang sebelum-sebelumnya tentang cara menjual barang pas dilaku selain aku kasih tahu aturan di discord itu cara joinnya gimana aku juga jelasin kalian tips-tips lain supaya selain di discord kalian bisa jual barang juga Oke aku kehabisan fan sebenarnya aku masih ada fan banyak di web nah oh ya next video ini ada ada pineapple cuman aku enggak urus udah nggak urus itu buat ntar ajalah aku iseng-iseng luang itu nggak ada super pineapple setelah aku ngelak ngeceknya disitu mah nggak ada super pineapple nah jadi aku udah dapet ini pennya langsung aja kita masukin buat main injernya berapa sih hari ini 3 persatu gak sih 3 persatu atau 4 persatu ntar guys coba aku cek dulu oh ya kalau kalian nggak tahu ya bajar ini sekarang udah dipanggil udah ganti linknya sorry aku ngomong itu kebelibet mulu guys soalnya kalau pagi-pagi ini aku reknya jam jam 10 ini pagi banget aku reknya biasa jam siang-siang gitu loh pas udah flash tapi ini masih pagi-pagi jadi sering kebelibet gitu belibet buset sering kebelibet guys ya Nah langsung aja kita cek dulu harganya supaya enggak salah iya sini harganya buat jual defense segitu jauh jar-jar 4 persatu berarti ntar kok harganya jatuh you have how many kau nggak mau beli aku cuma mau cek oh cuma 32 kalau misalnya dia punya 200 berarti harganya dulu parah dan aku bakal nangis ya di sini kita nggak nemu penjual itu ya Oh ya aku mau jelasin ke kalian dulu linknya itu di lo kita kesitu dulu lah ya kita kesitu dulu sorry ini out of topic ya tentang profitan kita tapi aku bener-bener mau kasih tau kalian ini informasi gempar ya ini lo SS Ubu dulu rame banget link dari baik-baik Gij bukan bajar Gij nah sekarang udah ganti ke 3 years from now owner ke band kesuspan karena jual DL kalau infonya aku dapat dan di sini harga linknya itu dua puluhan DL plus udah sama tax rip rip owner rip admin semuanya ngerip sampai semuanya ngegriff bikin kayak ginian semua bener-bener miris banget kasihan banget ya tapi mau gimana lagi orang resimonya kayak gitu langsung aja sekarang kita ke bago oke di sini biasa full terus ya guys ya masuk dong aku lagi mau cari ya Oh bentar main itu berapa sih main berapa ya harganya Oh ini kita tanya aja deh Bang main berapaan harganya aduh dia nggak jauh guys yaudahlah aku jual dulu seadanya dulu ya ntar kita bakal ketemu lagi kalau misalnya shiftnya udah selesai ready to harvest dan udah selesai jualnya jadi guys baik disama gua purific kita udah bakal langsung aja kita lanjutin di sini kalian lihat ya udah ready to harvest ya langsung aja kita bakal harvest tapi kita harvestnya pakai syarat kita harus sewa DCS dan fuel disini fuelnya gua pakai sisa yang military radio kemarin jadi nggak ada pengeluaran lagi kalau misalnya kalian mau beli harganya harganya segitarnya 3W nah langsung aja kita ke free ht biasa sih biasa aku carinya di pht tapi kok sepi ya hmm ada work ht-light gas wih 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 htk atau apa gitu kok ketemu kita bakal langsung aja sewa ke admin bang ada htbcs solo biasa yang ht ini kadang-kadang soro nya udah nggak ada Oh nah kan kita cari yang harus ada sini kita udah ada view dari sih kita cari susah sih mana ya buat itu jangan ke tempat kayak bayi sewa merja satu mahal-mahal mereka bangkrut kita apa ya ya udah deh aku bakal cari sendiri dulu ntar udah ketemu kita langsung gas nah guys sini aku udah udah deal ya sama ini harvesternya pbhi dimar jasa mini rom terpaksa karena world jasa lainnya tapi cukup murah sih aku 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 nyesel di langsung aja disini udah dcs plus soro kita bakal tunggu mungkin kita bakal liatin aja proses harvesternya begini nah sebenarnya aku kasih tau kalian kalau misalnya kalian pakai soro itu ada efek-efek kayak hantu kayak keluar melayang ke atas nah itu dia dan buat dcs sendiri ada efek-efek kayak biru-biru meledak-ledak ya pecahsan saat tapi ada efek-efek koin-koin ini aku nggak tahu kayaknya dari itunya deh dari apa dari Anchesnya dia dia ada Anches setahu aku dari itu kayaknya nambah jams nambah jams Anches kuning aku juga nggak tahu nggak pernah beli Anches aku tapi guys berita buruk gaud makin nurun guys ya nggak apa-apa aku bakal bikin video profit untuk gaud ke depan kalian tunggu saja pakai Bang makasih filmnya buat abang aja sedap nah guys disini udah selesai hafas kita lihat putihnya kita mendapatkan mendapatkan dua eh 622 Gosja ini udah bisa balikin modal kita dan disini kita dapat 26 jadi kita profit sekitar 20-an WL cuman kayak gini guys tambahin profit 20 WL langsung aja kita kita ke Bygos kita bakal jual nih 260 kalau lebih murah nggak apa-apa kita yes aja dan buat GJC dan MIC belum kejual guys aku nggak tahu ini gimana kalau ntar belum kejual aku bakal kalkulasin masukin ke harganya dulu dan seperti biasa aku jualnya off-camp soalnya udah kebelet aku harus upload nah disini kita lihat jaranya kayaknya masih sama-sama aja sih ini langsung aja kita jual sel jar 200 per 59 600 harusnya cepat jual sini ini termasuk murah kan mas murah ini kita guys sampai kita kejual baru aku bakal utiwi dari sini udah ketemu pembelinya langsung aja kita tarik dari ut dan kita bakal nge-track sama masnya setahu aku itu ketidih buka sih jadi dia bisa kita bakal track dulu itu trip item agak ngelag ini loh aduh ngelag banget like-like-like-like nah eh langsung aja kita track 59 nggak apa-apa lagi sih mantap juga ini harganya ini tuh ada jeda gitu loh kalau misalnya nge-track itu kebagian ini sih eh masih ada satulah sisa satulah buat set yang terkita jual 1,25 semoga ada plus 200 oke guys ya abis ini aku sisa 20 aku jual yaelah ini orang-orang kayak gini nih setang maksudnya gimana loh aku 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 bukan pelit aku bahkan giveaway 20WL di satu video aku cuman ini tidak pada tempat ya sudah lah aku bakal cari pembeli terakhir oke guys disini kita menemukan pembeli terakhir kita yaitu Kizilog Huawei nah abis ini kan aku masih sisa 27 jarak bakal aku gacain aja sih sebenernya gacain ntar gacainya gimana aku pasti ketemu 7 kali ya eh gua KGNFK besar kita ke KGNFK udah balik modal ya guys ya eh tunggu kok seperti ini aku bakal gacain disiniin satu tempat kayak gini guys lurus kayak gini terus kita giniin supaya keluar seatnya dan seatnya bisa ketarik langsung sama si itu gaya gaya nya biar bugi sih ya udahlah langsung saja kita lihat di gayanya tambahan tujuh 35 with aku tarik isya aku kapal terlalu aku waktu itu beli bentar 30 ahli atau bagi ya bagi pas 20an nih dia udah hitung duluan dong waduh full sebentar guys nah udah trate lagi trate lagi trate lagi bang nah mantap-mantap oke buat hasilnya udah kita kejual semua ya guys ya oke aku bakal pisahin dulu 59 terus kan 3 kali kita pisahin dulu guys supaya kelihatan dengan jelas dapet 2 dl ya tapi emang kayak gitu ya aku masih entah aku salah hitung atau apa ya oh enggak deh enggak deh emang emang kayak gini jadi sebenarnya kalau kan kita dapet 220 sit ya kalau misalnya kita jual 1,25 kita dapat 176 WL tapi karena kita pakai metode ini kita bisa dapet 222 DL 5 WL aduh ah hitung tuh paling selalu kayak gitu ya guys ya aduh aduh eh tapi disini ada tiga jual 3 jar biasa eh let's go waduh ternyata dapet sit lagi ya udah guys tinggal sisa gij dan belah-belah bakal aku jual secara cepat let's go lah sebelum itu aku bakal nah satu ghost jar sip lagi sebenarnya ini harganya sekitar saya 1 WL tapi terasa aja lah oke guys aku bakal spam atau apalah supaya ini cepat kejualan di bajar atau apalah tapi langsung aja kita bakal ketemu lagi pada saat sudah selesai oke guys ini adalah cacing pertama kita let's go cacing pertama dan ini adalah cacing kita yang kedua let's go ayo ayo accept accept nice thank you dan ini adalah cacing kita yang ketiga let's go ada lagi let's go wuh sisanya kejualan 20 WL berarti kita udah sekitar 08 lagi mantap guys guys tinggal setelah terakhir maininjar aku aku tau ini jual dimana mungkin bagi izin maininjar sell mine 3 persatu oke aku bakal ketemu pas udah ketemu tradernya let's go dan guys dengan thread kita yang terakhir ini kita telah menyelesaikan proyek kita woy accept woy nah 800 ghost jar langsung aja kita balik ke KGNFA kita hitung jadi modal gua adalah 2DL 40L kalau kalian enggak tahu langsung saja kita drop 28 berapa profitnya I don't know no I don't know aduh risky sih drop kayak gini tuh riskan kita tetap pakai drop nice jadi 2DL ini 2DL 3DL 58 langsung aja aku kurangin 3DL 58 dikurang 242 kita mendapatkan total bersih sebesar 118 WL Oh my God ngeliat 118 WL cuman nge-ghost guys cuman nge-ghost kagak nge-break kagak nge-splice kagak nge-plan Oh my God ini ngalahin cerita di radio yang gua bikin berpart-part tidak lah guys baik sampai disini dulu terlebih dahulu proyek kita jangan lupa kalian subscribe kan share dengan terapkan komen di bawah kalau kalian nggak ngerti aku bakal jawabin kalian segera mungkin itulah akhir-akhir perjalanan kita melelaskan capek cuy 800 ghost jar tentu kalian pasti dia pernah sampai 1k 2k profitnya emang worth it harus dicoba dan emang menarik so sampai disitu see you again later dadah